Halo Sobat Kampus, kembali lagi di acara Dulu 2 Step Gimana nih kabarnya Sobat Kampus? Semoga dalam keadaan baik-baik aja ya Meskipun kita masih di masa pandemi ini, produktivitas harus tetap jalan terus dong Apalagi kita udah masuk kuliah online Yang bisa dikatakan tugas tuh numpuk banget Apalagi nih ya Sobat Kampus yang ikut organisasi juga Pasti tambah produktif aja Tapi nih ya Sobat Kampus dengan kita disibukkan sama organisasi dan tugas kuliah Itu justru malah membuat kita lupa istirahat Siapa nih Sobat Kampus yang kayak gini? Salah satunya sih pasti gue Karena gue juga sering banget ngerjain tugas Itu sampe lupa tidur, sampe lupa istirahat, kadang sampe pagi Tapi sebenernya ya dalam ilmu kesehatan ini tuh gak bagus Sobat Kampus Jadi kita tuh harus bisa memanage waktu kita untuk istirahat Dimana kita bisa ngerjain tugas tapi masih tetap istirahat juga Jadi di edisi kali ini gue mau ngasih tips Dimana sih caranya memanage waktu antara organisasi, tugas kuliah, dan waktu istirahat Penasaran kan? Stay tuned! Tips yang pertama nih Sobat Kampus Kita harus bisa mengkategorikan setiap kegiatan Dan kita harus bisa membuat skala prioritas Terkadang nih ya Banyaknya kegiatan membuat kita jadi bingung Yang mana sih yang harus gue kerjain duluan? Nah makanya itu Membuat skala prioritas itu sangatlah penting Sobat Kampus Biasanya setelah kita membuat skala prioritas Kita jadi tau yang mana yang harus kita kerjain duluan Dan membuat kegiatan-kegiatan kita itu jadi lebih fokus dan terarah Dan juga supaya kegiatan kita berjalan dengan lancar Tanpa mengita banyak waktu istirahat Maka kita perlu tau prioritas mana yang harus kita kerjain duluan Minta-minta atau kerjain tugas dulu kah? Atau tidur dulu nih Sobat Kampus Tips yang kedua nih Sobat Kampus Memaksimalkan waktu senggang Walaupun kita udah membuat skala prioritas Tapi kan di sela-sela waktu kegiatan kita pasti ada waktu senggang ya kan? Nah gunain tuh waktu senggangnya Untuk sekedar meregangkan badan Megang handphone atau hal-hal lain Yang bisa membuat kita teralih sebentar dari kerjaan kita nih Sobat Kampus Tips yang ketiga nih Sobat Kampus Jangan menjadi orang yang ambisius Eh bukannya gak boleh ya Sobat Kampus Tapi terkadang orang yang ambisius itu suka memaksakan dirinya Dan kadang lupa untuk memperhatikan dirinya sendiri Jadi kalau sedang mengerjakan suatu hal ada baiknya kita tuh bisa mengkontrol diri sendiri dan tetap memperhatikan kesehatan kita Jika dirasa udah gak mampu jadi mendingan berhenti aja oke? Tips yang keempat Carilah hobi kita Setelah mengerjakan tugas kuliah dan tugas organisasi pasti membuat kita jadi mumet banget Setuju gak? Nah maka dari itu Sobat Kampus kita harus cari hobi kita Untuk buat kita terhibur dan teralihkan sejenak dari kegiatan yang mumpuk banget itu Kalau gue sih biasanya tonton film atau buat konten Instagram Dan yang terakhir Sobat Kampus Jangan lupa untuk quality time Entah itu me time atau quality time bareng keluarga, bareng temen-temen, bareng kerabat terdekat Jangan sampai tugas numpuk menjadikan kita jadi lupa mencari relasi Karena ini tuh penting banget Sobat Kampus Dan kita quality time bareng temen-temen membuat kita tuh jadi lebih tenang dan lebih fresh Otak juga jadi lebih lancar pas mengerjakan tugas lagi Ya gak sih? Oke itu dia tips cara membagi waktu kuliah dan waktu istirahat Yang wajib Sobat Kampus terapkan dalam kehidupan sehari-hari Dan jangan lupa untuk tonton Daily Twist edisi selanjutnya di Youtube channel Untirta TV So gue Balkis pamit undur diri Hope everyone have a good day See you